Ayana kan desa digital, desa Mekarsari, hampir dua dusun tajan kesentuh kusinya. Malah desa Mekarsari, desa yang terakhir mendapatkan BTS. Al-Fatihah Ketua BPD, Ketua MUI, Ketua PKK, Ketua Muslimat, Ketua BUMDES, Bapak-Bapak, Sama Ibu-Ibu Sadayana, yang terakhir mendapatkan kering di pihak hormat, saya kolik terus dibanggahkan. Alhamdulillah, dengan kesempatan siangnya orang tiasa pendak di acara Sabah Desa, yang terakhir mendapatkan kering di desa Mekarsari, yang terakhir mendapatkan di dusun Rantubatang. Saya mengatakan kering di acara Sabah Desa diwajibkan harus outdoor. Makanya, habis sempat agak bingung, ya Pak Sekhmat, kedah outdoor tempatnya di mana. Saya mengatakan Mekarsari, Pak, ingatkan fasilitas wisatanya, yang terakhir mendapatkan fasilitas yang memadai, makanya, yang terakhir mendapatkan kering di depan Sabah Desa. Makanya, Pak, ingatkan inisiatif di dusun Rantubatangnya, soksanaos, jalanan Nanyakmudun. Tapi, daki-daki, Pak, kondisi nanti di Mekarsari, jalanan daya nurata, terus, oke, sehingga raya kareta, kami, seorang anu, iya, jalanan masih kena di raya. Tak, itu, Pak, ingatkan, salah sawi, kondisi desa Mekarsari, anuaya, sana setih hoyong, gitu, ngebangun jalan, anu pul, anu nutup sadayana kucoran, tapi berhubung desa Mekarsari, sama jalan teh pang panjang, nah, sana, soalnya kan warisan ti, Pirbun, Kapungkur, jantan bumi hiji 2, ini dipasih jalan, gitu, ayo jalan. Pami itu dibangun, eh, serba salah, gitu. Pami dibangun, anggaran-ana sana salih. Makanya, ketika tahun 2016, Pami terlepas, ketika abis masyikannya jantan ekbang, kesepakatan harita, pembangunan jalan teh, mending direl, wehula, mepenting mah nyambung, wehula, masalah tengah, nah, ke tahap berikut, nah, setelah nyambung jalan, pengintan kantun, ngisi tengah, Kita, nojantan prioritas, eh, pembangunan di desa Mekarsari, eh, selama beberapa tahun, anu terus berjalan. Terasdei, pengintan, atas nama kepala desa, ngedasih puntena, kebapak-bapak sadayana, kusamporet, nafasilitas, pengintan di desa Mekarsari, abis yakin lah, di desa Baturma, karena desa, nafos mumpuni, opa desa lagi, kegiatan sahabat desa teh, asana, maun maksimal lah, di desa Baturma, lain halnya, sarang di desa Mekarsari. Takumari gitu, pengintan ada seapuntena pisang, sesungguh biasa kia ala kadarnya, pengintan mung, supan-supanan, cekpa wasitom, dari bulan suruh, mah, bakat kudusus supanan, ajeng bubutian, gitu cengayote. Takumari gitu, pengintan kamu, sesungguh anu ayuna, wayahna, iyo mah, orang ngikuti, karena, waksin cekpa wasitom, gitu ya, bulan suruh, mah, kudususupan-supanan, jeng bubutian. Gita, pengintan, mung, kalersan, kak ngode desa Mekarsari, mah, acara sepertos, kiyote, mari kita terus berjalan, pak, terus biasa, biasa ngayakin acara sabadusun, gitu, sabadusun, anu-mana pengintan, terus berjalan, kak opat sasi, nah, ayin, atau kalimah sasi, jadi, terus aneh, abim, pami, misalkan, ngayak sabadesa, soalnya, pami dinas sabadusun, salah-salah langkung ekstrim, pak, kepala desa, tiasa mempertanyakan, apa saja warga masyarakatnya, malah, sebagian pihak, kubu daik, di, cuna dihakimi, keluargana, nah, kubu daik, seolah-olah, aduk, 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 kebiasaan acara sabadesa, sabadusun, atau sebiasa, menurut acara sesungguh, apa, anusam, perat, apim, ternayat, 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 alhamdulillah, pengen ternayat, tisi, kekumpakan, di, desa Mekarsari, ma, asana, salami, abdi, lebat, pada satawun, pengen ternayat, asana, kekirang lah, alhamdulillah, komunikasi, kepala desa, sarang perangkat, berjalan lancar, duika, naun ya, curhat-curhatan, huru ini, asana, di, ayah, batas lah, kamu di, desa Mekarsari, hiji poin, pengen ternayat, sekmat, kamu permasalahan, di, desa Mekarsari, komunikasi, kepala desa, sarang perangkat, desa, insya Allah, alhamdulillah, terus terjaliin dengan baik, mo, ayah, miskomunikasi, intern, komodai, silih, silih, tahan, masalah program pembangunan, kalau di Mekarsari, dan di, korek-korek lagi, sokompak, di desa Mekarsari, bahwa itu, batur, sahabat desa makan, sekarang di Mekarsari, mau, ayah, namanya, ayah, 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 ada, siapun, teman, di, pas, sekmat, perkawis, paparan, profil, sarang, san, es, kan, teman, oke, ayah, membacakan, membacakan, pengen, kalau bu, buka, TAD, sekap sakit itu, hati numpisan, karena perhatian sanana, kekirangan, kelangsungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampunasun, izin Pak Kaposek, mewakili Pak Camat, mengisi, sambutan, Pak Camat, di acara sahabat desa, di desa, Mekarsari, yang saya hormati, Pak Kaposek, Cimerak, yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, peserta, perangkat desa, Pak SEDES, Pak KASI, Pak KAUR, Pak KWIL, Pak RW, Pak RT, yang saya hormati, Ketua BPD, Ketua MUI, Ketua LPM, Ketua Karangtaruna, Ketua Patayat, Ketua Muslimat, serta, Ketua Pimpinan, lembaga-lembaga yang ada di desa, Mekarsari, yang saya hormati, rekan saya, para KASI, Alhamdulillah, telah hadir, Pak KASI, Pak Hikmat, KASI Pemerintahan, dan, PLP, KASI PMD, serta, KASI Ekonomi dan Pembangunan, sekaligus, Ketua TPPKK, Desa Mekarsari, beserta, anggotanya, jajaran yang lainnya, pertama-tama, syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan, puji dan syukur, keadirat Ilahi Robi, berkat rahmat dan karunianya, kita masih diberikan kesehatan, dan bisa mengikuti acara sahabat desa, di Desa Mekarsari, tepatnya di Dusun Ranto, Batang, di Kampung Dukuh, tadi ayah Nangawaka, abdi Pak Sekris, ya, salawat dan salam, mudah-mudahan, Allah lirukan kepada nunjungan alam, yaitu Nabi Bandar Muhammad Solehwa Salam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua, sebagai umatnya, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, saya sampaikan, salam baktos, dari Pak Camed, Pak Camed, belum bisa hadir, di tengah-tengah kita, mudah-mudahan, beliau bisa hadir, untuk kedepannya, tadi, WA ke saya, mohon disampaikan, kepada sahabat, rekan-rekan, di Desa Mekasar, yang kedua, saya sampaikan, acara sahabat desa, acara sahabat desa ini, Pak Kades, Pak Kuhu, Pak Sekdes, serta, Bapak Ibu semua, bukan untuk, membebankan desa, tidak, kami tidak, membebankan desa, tapi sahabat desa ini, untuk silaturahmi, dan penggalian potensi desa, tadi Pak Kuhu, disambutannya, Hapunten, Benten, Sarang Nusanes, Dake dahaya, di Nusanes, maaya A, ayaya B, di Dima, mong, ayah seunggul, tapi, intinya, sahabat desa itu, dapat, dilaksanakan, jadi, Bapak Ibu, sahabat desa ini, jangan, nantinya, membebankan, desa, yang ada di, kecamatan Cimera, jadi, syukur Alhamdulillah, sahabat desa, di desa Mekasar ini, telah terlaksana, sahabat desa, mau naon-naon, tapi, iya, ayah naon-naon, Pak Sekdes, cahina ayah, susuguh naaya, sahur wansit, wansitoma, da'ay nama, satu muharam, suro, jadi, kedaknu, bebelemang, ketawa, gogodogan, ini kan, ciri khas, Bapak Ibu, ini ciri khas, Pak Ketua BPD, Pak Ketua MUI ya, ciri khas, bukan sari, jangan dihilangkan, pangintan, abdi, disuguhan kue, dah kue, sering, tapi, Nukie, jarang, abdi, di paregi, koyong Nukie, kena meser, di diamet, tekan tos meser, sahabat, kantun ngalati, kebona, di sana kabumi, digoreng, di sepan, itu pangintannya, wansit, dari Pak Wasito, jadi, muharam ini, baik sekali ini, ya, karena ini juga, Pak Sekdes, ini Pak Bu, makanan juga, ini ciri khas, dari Mekata, ya, terima kasih, pelaksanaan, sahabat desa, bisa terlaksana, sesuai jadwal, Pak Kuhu, beserta jajaran, yang lainnya, kenapa, kami, mengadakan, sahabat desa, karena, kami, ingin, yang pertama, itu, ada, silaturahmi, antara, musfikat kecamatan, kantor, kecamatan, cimrak, dengan, pemerintah desa, dan, kami, turun ke sini, apa, kami, datang ke, sahabat desa ini, itu, musfikat, hadir, ya, tapi, mohon maaf juga, Pak Dandamil, gak bisa hadir di sini, ada acara, agenda yang lain, karena, Pak Dandamil itu, punya wilayah dua, Cijulang, sama Cimera, jadi, syukur, Alhamdulillah, Pak Kaposek, bisa hadir, kalau gak salah, Pak Kaposek, sahabat desa yang sudah diselaksanakan, hadir selalu, ya, terima kasih, Pak Kaposek, ini, yang di desa Mekarsari, Pak Kaposek telpun, siap, berangkat, katanya, tadi, sarang, dimana, Pak, segmat, kecamatan, sarang atuh, abidata, cenderang, tanggung di desa, Mekarsari, di, ususnya, di, usun, Tantor, Tantor, Pak Kaposek, kita tidak bisa, apa, bisa hadir di, acara sahabat desa ini, yang selanjutnya, ada potensi, penggalian potensi, penggalian potensi ini, ya, penggalian potensi ini, apa yang ada potensi di desa Mekarsari, ini harus digali, apa potensinya, ya, tekan tos, tekan tos, seer-seer, zaman, abid, dan tenggulu, orang agama, takungkur, ayat, olahraga unggulan, nah, ini, di sabah desa ini, untuk menggali potensi, desa Mekarsari, ulah, sadaya, hayong di il, pariwisata, nah, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya, nanti, potensi yang bagus di sini, ada sekala penuritas, apa nanti, yang mau digaliknya, ya, itu, Bapak Ibu, jadi, intinya, di sabah desa ini, ada dua, penggalian potensi, dan, silaturahmi, ya, karena, silaturahmi itu, bagian dari, koordinasi, dan komunikasi, antara unsur, musikah kecamatan Cimerak, bersama, pemerintah desa, di, kecamatan Cimerak, jadi, itu, yang bisa, kami sampaikan, yang selanjutnya, potensi, yang digali, di sabah desa ini, nanti, dimasukkan, di, RPJ, MDS, karena, kalau sekarang ini, itu, ujung-ujung, anggaran itu, di babawa, wawuh jeng, Inohong, dulu mah bisa, sekarang tidak bisa, dari muslus dulu, musdes, musrembang kecamatan, musrembang, kabupaten, musrembang dusun kan ada, musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang, kabupaten, jadi, ini harus masuk dulu, perencanaan, perencanaannya dari dulu, makanya, tadi, penggalian potensi ini, harus benar-benar, jangan sampai, sahabat desa inilah, asal teraksana, tadi, disampaikan juga, oleh Pak, kepala desa, Pak Kuhu, ada, sahabat rusuk, jandeng, tostuan itu, itu bagus, saya apresiasi, Pak Kuhu, beserta jajarannya, itu harus, kenapa, itu, yang dinamakan, kita jemput bola, penggalian potensi, ken, kamarimah, ayamang, COVID, ayina, panggil nonton, semula ibadet, ayamang, COVID, kita, perencanaan lagi, seperti kita, awal-awal, atau sebelum, COVID, ada di, tengah-tengah kita, ya, jadi, dari, sahabat desa ini, jangan sampai, tidak ada, istilahnya, no, ngabukur lah, jadi harus ada, ya, itu dalam segi apapun, ya, itu harus tertuang, di RPG, yang selanjutnya, outputnya, output di sini, sahabat desa ini, harus ada outputnya, ada hasilnya, nanti ada prestasinya, dari sahabat desa ini, bisa menghasilkan, suatu potensi, satu, atau dua, atau tiga, jangan terlalu banyak, paling banyak tiga, untuk dikembangkan, di desa Mekarsari, apa yang lebih, berpotensi di sini, hari, pertanyaan, tidak, sehari-hari, tapi, ayah, di tonjol, contoh, di sini, ada, kampung duku, kenapa tidak, kampung duku ini, sindukung, yang sebuah, adik, tangkana, wajah, di upload, itu, ya, jadi, terkenal, desa Mekarsari, di usun, dan tobatan, ada, kampung duku, ya, kenapa ini harus, kita selalu, disampaikan, atau, sekarang, jamannya, jamannya, jaman, online, jaman, kita harus selalu, ditampilkan, nah, ini kesempatannya, ya, mudah-mudahan, ini, kampung duku ini, bisa menjadi ikon, untuk desa Mekarsari, jadi, kita nanti, outputnya apa, dari sabah desa ini, bisa menghasilkan, sesuatu yang, bisa, menjadi, ikon, untuk, mewakili, desa Mekarsari, itu, yang bisa, sampai, sampaikan, kalau kami sampaikan, mewakili Pak, jamat, dalam sambutan, nanti, lebih, luasnya lagi, dalam acara, penggalian potensi, di sabah desa, terima kasih, wassalamualaikum, walaikumsalam, Pak KK, Alhamdulillah, perkembangan, dari, tahun ke tahun, zaman ke zaman, Alhamdulillah, sangat pesat, dan sampai, hari ini, Alhamdulillah, dari desa, Idente Mekarsari, sudah menyandang, status desa mandiri, Alhamdulillah, Sekmat, Pak, Pak Bawasek, juga, pada, kesempatan, di tahun, 2023, Alhamdulillah, kami, dipercaya, oleh, DPMD, Provinsi Jawa Barat, yaitu, di, titipkan, satu orang, Patriot Desa, Pak Barat, asli orang Garut, Alhamdulillah, kami, dari pemerintah, sangat terbantu, dengan adanya beliau, terkait, ekspos potensi desa, dan lain-lainnya, untuk selanjutnya, di, di Mekarsari, Pak, khusus, di wilayah, di Senara Tawabatang, kenapa tadi, Sabah Dusun, atau Sabah Desa, dibawa ke Dusun Rantau Batang, karena di sini ada, nilai potensi, yang bisa digali, nanti bisa didiskusikan, bersama-sama, di sini terdapat, yang dinamakan, situs Rantau Batang, Rantau Batang, itu adalah, kampung asli, kampung pusaka, di sini Rantau Batang, dulu masyarakat, seluruh Rantau Batang, di sini Pak, penduduknya, terakhir, migrasi ke, daerah, Cipecang, Citatah, dan Citaraja, dan sebagainya, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu, yang paling akhir, migrasi ke, atas, dulu-nya semua di sini, ini juga ada masjid, yaitu tempatnya, di tempat masjid yang, dulu pernah dibangun, jadi ini kan, bukan, bangunan baru, sebenarnya semua, dibarukan lagi, khusus di Rantau Batang, Pak, disebut situs Rantau Batang, karena di sini ada beberapa, nilai sejarah, nilai budaya, ya Alhamdulillah, ada kebun duku, luasan kebun duku, sekitar 12 hektare, cuman yang, masih produktif, sekitar 5 hektare, nanti kita bisa, monitoring, kesana bersama-sama, kemudian, ada situs kampung duku, ada makom kramat, ada dua, seh, dua makam kramat, di Rantau Batang, yaitu seh Arya Wangi, dan seh Arya Fadoman, seh Arya Wangi, lebih dikena, seh Arung, atau, seh Yasir Al Malawi, kalau, nama muslimnya, dan yang satu lagi, seh Arya Fadoman, atau lebih dikena, di, seh, Yajid Al Alawi, yang tadi, seh Yasir Al Malawi, yang ini, seh Yajid Al Alawi, atau juga bisa disebut, seh Bagelung Sakti, Pak, kalau bahasa kejawaran, dan ada lagi, situs di Rantau Batang, yaitu, gua kramat, Pak, gua kramat Al Jajari, atau gua, paru cucuk, atau gua, Siliwangi, karena, paru Siliwangi, pernah, bertapa umbara, selama 40 hari, di dalamnya, kenapa dikatakan, gua kramat, karena di atas, menara kubah, gua tersebut, ada, makam kramat, yaitu, seh Al Jajari, seh Al Jajari tersebut, mantu, dari seh Arya Padoman, yang ada di, Dusun Rantau Batang, di dalam, kebonduku, seh Arya Padoman, beliau terkena, dari, ilmu ketersawupannya, sedangkan, seh, Arya Wangi, terkena, di, ke pemerintahan, karena beliau, raja, atau, apa, paktinya, suatan kemaludin, dari Cirebon, atau Kuningan. Untuk selanjutnya, kami tadi sebut, bahwa ini, lemur pusaka, yaitu, sekitar, 1720, beliau datang ke sini, berda'wah, da'wah Islam, di Dusun Rantau Batang, kemudian, ke sininya, tersimpan beberapa adat, Pak, Alhamdulillah, adat-adat, yang identik dengan Pak Mali, masih ada, sehingga, Alhamdulillah, kami, di, beri penghargaan, oleh pihak, DPMD Provinsi, utamanya, dari Bapak Gubernur, kemarin, saya diundang ke, Provinsi, di sana, minap empat hari, tiga hari, Alhamdulillah, di Kabupaten Panganaran, hanya ada, dua desa adat, satu desa Mekarsari, khususnya di Dukur Rantau Batang, yang satunya lagi, di, desa Cikalong, kecamatan Sidamuli, Alhamdulillah, ada pengakuan dari beliau, dan Alhamdulillah, dari 93 desa, di desa, di Kabupaten Panganaran, Mekarsari, sudah termasuk, ada pengurus, Pogdarwisnya, salah satunya, di Mekarsari, meskipun, desa Mekarsari, masih Pogdarwis, rintisan, bukan, yang sudah, apa namanya, nah, baru rintisan, namun, kesana, ketika kami, diundang oleh, Pak Gubernur, kalau itu, melalui, DPMD Provinsi, kami, dibekali, dari segi, peningkatan kapasitas, bukan dibeli bekal, untuk membangun disini, tapi insya Allah, kami, diberi mandat, untuk mengelola, dan mengembangkan, dikolaborasikan, dengan, kegiatan, Pogdarwis, dengan, segala, tugas, pokok fungsinya, disesuaikan, dengan, kegiatan adat, kenapa adat, salah satu, kami, contohkan, Pak, disini, saya punya, lahan, 6 batah, Pak, di wilayah, kebondukuh, di lahan tersebut, Pak, ada, 6 pohon dukuh, yang pemiliknya, berbeda-beda, itu adat kental, tidak bisa, dipisahkan, jadi, ada, 6 batah, atau, 5 batah lah, 5 batah, disitu ada, 6 pohon dukuh, pemiliknya, masing-masing, berbeda-beda, Pak, jadi, si pohon dukuh tersebut, itu, berdiri, bukan di, lahan miliknya, pribadi, tapi, itu kan, tidak menjadikan, suatu sengketa, tidak menjadikan, suatu masalah, karena, sudah jadi adat, saya punya, di lahan orang lain, orang lain, juga punya, di lahan saya, tapi, itu, tidak membuatkan, sebuah sengketa, atau perbedaan, paham, atau gimana, karena itu, sudah temurun, turun-temurun, sejak dulu, pohon dukuh tersebut, menurut, beberapa, sumber, yaitu, ditanam sekitar, tahun 1800an, yaitu, pada masa penjajahan Belanda, untuk selanjutnya, selain, kami dibekali, dari, sisi, peringkatan kapasitas SDM, kami juga, diberikan, perintah, untuk menggali, potensi, sumber daya alam, baik itu, untuk kegiatan pariwisata, atau, kegiatan ekonomi, dan lainnya, dan, untuk sementara, berikan satu contoh, di, masih di lingkungan kebun luku, ada sekitar, satu hektare, pasir, yang bisa dipakai, untuk bangunan, bisa dimanfaatkan, terkait, masa krisis, pasir, bahan baku bangunan, yang saat ini, sangat sulit, sekiranya, seandainya, ada biaya, dan ada, kesinambungan, antara, pemerintah, daerah, pusat, maupun, di desa, kenapa tidak lah, bahan baku tersebut, bisa dimanfaatkan, kenapa, sekalipun, pada musim, banjir, pasir tersebut, habis semua apa, tapi, ketika ada banjir lagi, pasti ada lagi, kita nanti dilihat, seperti lapang, cuman, pasirnya, bentuknya, bentuk coklat, Pak, bukan pasir hitam, seperti di laut, atau di gunung, galung, tapi itu, Alhamdulillah, bangunan-bangunan disini, dulu menggunakan pasir yang itu, Alhamdulillah, pokok, cuman, kalau kasat mata, itu kayaknya, seolah tidak, tidak layak untuk pakai, tapi, setelah diuji coba, dipakai, Alhamdulillah, itu sangat bagus, secara kualitas, Alhamdulillah, pada, sekitar tahun, 1998, dulu, Pak Camat, Yayak, kalau tidak salah, pernah, memproyeksikan, bahwa, pasir tersebut, akan diangkut, dan di, komersiakan, tapi, dengan berbagai kendala, dulu kan, belum ada, jalan ke sini, sehingga, program, Pak Camat, waktu itu, tidak jadi, oleh karena itu, bagian dari informasi, dari kami, mohon, dukungan pemikiran, sumbang pemikiran, dari semuanya, agar kiranya, sumber daya alam, potensi sumber daya alam, tersebut, bisa, dimanfaatkan, baik untuk masyarakat, rantau batang, maupun masyarakat secara umum, untuk selanjutnya, Pak, kawasan lukuh tersebut, sudah dinobatkan, oleh, Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Barat, yaitu, kawasan ekonomi esensial, Pak, Alhamdulillah, Senajan di Jolok, Senajan di Ruyuk, Pak, Gening, Lutibah Tengah, 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 seolah-olah, Aya, permata, Anu, sangat, di, nantikan, atau, dibutuhkan, gitu, padahal, Cekasat Matamata, ena-naun, di, tapi, Gening, Harum, Nama, dari, Seh, Arewangi, dan lain-lainnya, mungkin, ya itulah, ada apa, di Mekarsari, khususnya, Jara Tengah, itu ada apa, kembali ke adat, Pak, Alhamdulillah, di Desa Mekarsari, secara kelembagaan adat, karena salah satu, dibentuk, Desa Adat, harus ada, lembaga adatnya, Alhamdulillah, tahun 2018, lembaga adat Desa Mekarsari, telah dibentuk, dan ketuanya, secara langsung, dipimpin oleh, Pak, untuk Pak Darwisnya, Pak Darwis sendiri, saya sebagai ketuanya, namun, saya belum, bergerak, karena, saya menunggu perkembangan, perkembangan, baik SDMnya, maupun perkembangan, di daerah wisatanya, untuk selanjutnya, kegiatan-kegiatan, di wilayah Kampung Dukuh, Pak, setiap tanggal 10 Muharum, Insya Allah, dan Alhamdulillah, telah berjalan 5 tahun, secara berturut-turut, gebiar pengajian, dalam beliau beribu-ribu, jamaah, panggung dari masjid, sampai sini, penuh, dan Alhamdulillah, jamaahnya juga penuh, beribu, ketika, pelaksana tersebut, dan, setiap, menjelang Ramadan, yaitu, acara munggahan, diadakan, jiaroh, masal, satu desa, bahkan dari, dari kecamatan, Pak, ketua ibu kecamatan, dan, jajarannya, biasa hadir, itu sudah berjalan, beberapa tahun, gitu, dan untuk, selanjutnya, yaitu, tanggal 1 Muharram, Alhamdulillah, secara, secara tidak, gebiar, tetap dilaksanakan, peringatan 1 Muharram, Alhamdulillah, malam tadi, Pak, disini sudah ada, Ria Dohan, dan kebiasaan, masyarakat, setempat, setiap malam kemis, dilaksanakan, jaroh ke, makom, cuman kemarin, karena terkendala, cuaca, sehingga, tidak dilaksanakan, kegiatan jaroh, setiap malam kemis, cuaca hujan, untuk selanjutnya, kami sampaikan juga, info, perkembangan, Pak, perkembangan, dari tahun, 2014, Alhamdulillah, pembangunan, khusus kesini, yaitu, dalam tanjakan, yang terdekat, dibangun oleh, dana desa, sekitar tahun, 2014, pertama, ada dana desa, yaitu, pembangunan, di jalan ini, untuk selanjutnya, tahun 2017, dibangun, MCK, dari dana desa juga, dan, tahun, 2019, disubsidi, atau dibantu, dermawan, yaitu, Almarhum, Pak Haji Adang, bangunan, makam yang, sehari apa, Pak Doman, dengan angka 15 juta, Alhamdulillah, Pak, tempat tawasnya, sudah dibangun, dan, tahun, 2022, Alhamdulillah, ada, donatur juga, yaitu, dermawan, bangun ke masjid, sepaket, sarang, makam, Anu, Paliwetan, Sehari Awangi, Alhamdulillah, tempat tawas, Anuwetan, Sehari Awangi, sarang, masjid ini, iya, salah sawyus, penyandang dana terbesar, yaitu, Mas Papat, pengusaha di wilayah, di Semekarsari, dibantu, oleh swadaya, dan, sebagian, ada juga dana dari Pak Wakya Bupati, sekitar 5 juta mungkin, beliau memberikan keramik, waktu itu, Alhamdulillah, kepada beliau-beliau, yang sudah, sudah, mendermakan sebagian dari hartanya, baik, serta tenaganya, mudah-mudahan, menjadikan amabai kepadanya, dan, barokah untuk kita semua, Amin, Ya Allah, Ya Allah, untuk target selanjutnya, Pak, kami punya, mimpi besar, yang pertama, karena diinisiasi oleh Pak Wakya Bupati, waktu itu, tolong, jalan ke, buku diperlebar, mudah-mudahan, mimpi kami, ke depan, punya target, untuk pelebaran jalan, dari mulai masuk Rantau Batang, sampai situs Rantau Batang, untuk selanjutnya, jembatan, kami sudah, ada, titik koordinasi, dengan pihak, Provinsi Jawa Barat, bahwa, salah satu, akses, pengandaran, ke, Tasik Malaya, jalur tengah, insya Allah Pak, diprioritaskan, untuk pembangunan jembatan, dulu, disampaikan, melalui Pak Wakya Bupati, eh, Pak Wakya Gubernur, Pak UU, melalui seseorang, yang jadi, mediatornya, kami sudah bangun komunikasi, bangun koordinasi, beserta, pemerintahan, desa, wilayah seberang, wilayah Tasik, berserta, musikanya, Alhamdulillah, mungkin, kalau ada nasib, tinggal nunggu waktu, jalur yang ini, Pak, yang ini dibangun, untuk, jalur penyeberangan, antara, Pangandaran, dan, Tasik Malaya, kemudian, ada cor, jalan di, di dalam, Pak, kan, kesana, sekitar 200 meter, jalan kaki, jalannya becek, Alhamdulillah, untuk saat ini, ada sedikit kemarau, bisa kita jalan kaki, sambil nanti, kita, selaturahmi, ke, makam keramat, yang dua, kemudian, lihat potensi, sumber daya alam, yaitu pasir, atau potensi wisata, yang ada di Nusa Palatar, Insya Allah, masih di sekitaran ini, karena ini apa sungai, wilayah ini sekitar 12 sekitar, dikelilingi sama sungai, Pak, dikelilingi sama sungai, nanti bisa diputar di videonya, dan untuk terakhir, kami, mohon dukungan dari semuanya, bahwa, mimpi-mimpi kami, baik secara pribadi, maupun secara kelembagaan adat, maupun secara keperintahan, mohon dukungan dari semuanya, dan untuk itu, informasi, yang dianggap, bermanfaat, manggalah, tolong diekspos, disebarluaskan, ada apa di Makarsari, ada apa di Ratu Batang, hal yang baik, silahkan disampaikan, dan yang buruknya, tolong ditinggalkan, terima kasih, untuk sementara, kami sampaikan, dan, mohon maaf, atas segala kekurangannya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pertama-tama, mari kita panjatkan puji, dan syukur, terutama Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini, dalam acara, program Sapa Desa, kita mulai bisa bersilaturahmi, di Dusun, Rantau Batang, salamu'alaikum, semoga dilepah curahkan, kepada Habibana, Wanabiyana Muhammad, salamu'alaikum, tidak lupa, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua, yang patuh dan taat, kepada ajarannya, semoga diomak-imak, dan berkiru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, amin, ya Allah, yang kami hormati, Bapak Kapal Sek Jemrak, yang kami hormati, Pak Sekmat, beserta tim dari kecamatan, yang kami hormati, Pak Kepala Desa, beserta, perangkat-perangkatnya, yang kami hormati, Ketua BPD, beserta anggota-anggotanya, yang kami hormati, Bapak MUD, yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, beserta anggotanya, merangkap Ibu Kasih Ekbang, di kecamatan, kemudian, yang kami hormati, Ketua Karang Taruna, yang kami hormati, Ketua BUMDES, dan yang kami hormati, mohon maaf, tidak bisa sebutkan satu persatu, pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih, atas, penyelenggaraan program ini, program Sabah Desa, di Desa Mekarsari, atas jamuannya, yang sudah mengorbankan materi, maupun tenaga pikiran, dan sebagainya, mudah-mudahan, bisa dibalas oleh Allah SWT, Amin, Ya Rabbah Alamin, Amin, Bapak Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, program ini, program Sabah Desa, karena ini tujuannya, sudah tadi disampaikan, sama Pak Sekmat, ya, itu untuk menggali potensi, atau untuk mengembangkan desa, yang ada, berada di, wilayah Kecamatan Cimera, karena pada hari ini, itu ada di Desa Mekarsari, tentu dalam potensi ini, maksud tujuannya, yaitu, nomor satu, ya, jadi, program ini, sebetulnya, Kecamatan ini, saking nyah, saking dedeh, ke desa-desa, jadi, sebetulnya untuk, ada pemasukan income, ya, maksudnya, ke desa, Mekarsari, ya, jadi, sumber potensi ini, apa sih potensi yang ada di desa, Mekarsari ini, makanya, nanti, dari dusun-dusun, barangkali ada, masukan-masukan, atau ada inovasi-inovasi, ya, atau ada temuan baru, temuan baru, apa yang kira-kira bisa digali, nanti silahkan, disampaikan, ya, oleh para, kepala dusunnya, atau dari tokoh masyarakat, atau dari karangkaruna, atau dari mana saja, yang penting, kita, untuk, potensi ini, bisa menambah, income ke desa, Pak, desa Mekarsari, ya, income-nya itu, baik dari wisata, atau dari pertanian, atau dari, segi pendidikan, atau keagamaan, jadi, bukan wisata saja, sebetulnya, bukan wisata saja, ya, yang penting, apa kira-kira, yang bisa menghasilkan, income, dari salah satu bidang, itu maksudnya, seperti itu, karena, supaya desa T, ulah, ripu-ripu, ulah, ngedalkan ADD, ulangan ngedalkan Dede Wungkua, ulangan ngedalkan, dana desa, ulangan ngedalkan, anggaran dana desa, Y, ya, ini, bisa, sama desa T, pasti, butuh, anggarannya, untuk menambah, PADS desa, lah, pendapatan asil desa, atau, APBDs desa, makanya, pada hari ini, atau program kecamatan, silahkan, ada inovasi, atau potensi apa saja, nanti, sampaikan, ya, dikebawakan, yang penting, untuk menambah, sekali lagi, untuk menambah, income desa, supaya lo hari putih, lah, untuk operasional, pasti desa, pangbutuh, lah, mohon ayah, tamu, berguruh, perlu jamuan, atau, meraya wartawan, besok-ansok ayah, amrob, temen tak bingung, ya, ke desa, kudung meraya, merokokok, murid, dan sebagainya, ya, meraya income, tidak sama, meraya pemasukan, lah, lumayan, ya, tidak naun baik, tidak bidang naun baik, silahkan, makanya, hari ini, mari kita buka, ya, untuk menghasilkan, PADS desa, nah, seperti itu, maksudnya, program desa itu, jadi, kalau potensi, sekali lagi, tidak bidang naun baik, ya, silahkan, nanti, dari tiap-tiap busun, disampaikan, seperti itu, ya, kemudian, untuk selanjutnya, umpamanya, desa, ya, ada program, ya, karena ini, sudah jelas, ya, mau di Mekarsari ini, ada salah satu situs, ya, atau wisata religi, mau dikembangkan, apa bagaimana, ya, mau dikembangkan, untuk, dipenuhnya situs, atau apa, pasti itu, perlu bantuan, silahkan, nanti, kalau mau diajukan, ke, SKPD terkait, namun, jangan lupa, apa itu, statusnya tanah tanah tanah, apa itu, yang religi itu, wakaf, 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 status tanahnya, wakaf, awas, jangan hilang, pas, surat-suratnya, kadang ayah, nama segala program, atau bantuan dari kabupaten itu, biasanya, yang ditanyakan itu, status tanahnya dulu, pak, legalitasnya dulu, itu sangat penting, ya, karena, kalau status tanahnya, legalitasnya belum jelas, biasanya, kemahasihan bantuan, oke, soker dan rempot, lah, gitu, makanya, kan di kabupaten juga, itu sebetulnya, sumber anggaran, sumber dana-dana itu, sebetulnya banyak, Pak, ada, cuma, orang desa harus punya inisiatif, kemana yang melangkah, gitu, ya, melangkah untuk, mengembangkan, sesuatu, pembangunan, atau apa program apa saja, silahkan, ke kabupaten itu ada, karena ada kabupaten juga, sebetulnya ingin terserap, anggaran-anggaran sebetulnya itu banyak, Pak, di kabupaten, ada orang kabupaten, oke, sebenarnya anggaran-anggaran, bayangkan serap, anggaran-anggaran anak, gitu, makanya, kita, harus bisa, trik-triknya harus bagaimana, ya, untuk mengembangkan, yang ada potensi di, desa Mekarasari ini, bagaimana caranya, ya, kalau orang bisa ngelobi lah, melalui dewan, atau melalui bupati, silahkan, yang kedua kalinya, ini, tadi, kami lihat, pemaparan, selayang pandang, dari Pak, dari samutan Pak Kepa Desa, dari Pak Sekularis Desa, kami menyimak, untuk, apa, luas wilayah, kampung Dukuh ini, 12 hektare, menurut kami, penglihatan kami, sekilas, ini, lebih 12 hektare, ya, lebih 12 hektare, nggak Pak, Pak Sekularis, yang dibatasi, di sini, menurut kami, di kampung Dukuh ini, lebih 12 hektare, kenapa, lebih 12 hektare, di lokasi, 12 hektare ini, ada tanaman Dukuh, 12 hektare, yang aktif, 5 hektare, ya, terus, ayah deh, tangkala-kala apa, 12 hektare deh, Tosabarata, ayah Kapol, 12 hektare deh, nah, kali tiru, Tosabarati, ayah Manguk, 12 hektare, ayah Manguk, 12 hektare, dan lain sebagainya, nah, tadi Pak, Kepala Desa, menyampaikan, Pak Sekres, menyampaikan 12 hektare, yang aktif, kurang lebih 5 hektare, Tadi Pak Kapolsek, nyari usen, tebuahan, apa penyebabnya, hium, ayah menyebut hium, dan lain sebagainya, ah, ini betul, karena, tanaman ini, 12 hektare, atau 5 hektare, yang aktif, pohon Dukuh, ya pohon Dukuh, pohon Manguk, kenapa, Tangkal Manguk, Tangkal Manguk, Genjeng Kalapa, di Binyak, ya Tangkal, Kai, di komplek, 5 hektare, atau 12 hektare tersebut, bisa gak, dipokuskan, Dukuh yang 5 hektare, itu Dukuh Ungkul, ya, ini, sebagai, gamaran, ya, terus, di 12 hektare ini, tanahnya, tanah milik, atau tanah, khas desa, milik, nah, desa 2 hektare, oke, yang desa ini, mau dikembangkan apa, ya, yang 2 hektare ini, mau dikembangkan apa, apakah mau, pohon Dukuh, total, tidak boleh ada yang, lainnya, di masyarakat, tinggal 10 hektare, dikurangi, 2 hektare, 10, 10 ini ada berapa orang, yang 10 hektare ini, 100 orang, taruh 100 orang, terbagi, sekian bata, sekian bata, ini, ini bisa gak dipokuskan, karena, ikonnya, kampung Dukuh, yang dibanyak, yang lebih banyaknya, pohon, Dukuh, ada lagi nanti, durian, ada lagi, panggu, itu, di luar itu, jadi terfokus, ya, ini, usulan, inovasi, bisa gak seperti itu, ditata, karena ini, harus dari, perencanaan dulu, penataan, untuk, kampung Dukuh ini, sebelum, penataan, perencanaan, di kampung Dukuh ini, untuk, mau dijadikan apa, kedepannya, kami, ingin bertanya dulu, yang mau dijualnya, namanya apa, Desa, Mekarsari, Gua Siliwangi, kampung Dukuh, atau, kampung, tadi, adat ya, mau apa, ini, disatukan dulu, kami, satu, contoh, Desa, wisata, Selasari, di dalamnya, ada, wisata, religi, budaya, Gualana, Santira, dan, bermacam-macam, ada, apa, gua, apa, itu, di, di, desa, wisata, Selasari, bisa, gak, disini, satu, nama, yang, dijual, di, eksposnya, nanti, contoh, Abdi, Ngica, kampung Dukuh, Pak, situs, rantau, Batang, Pak Hikmat, ini, disatukan dulu, namanya, mau apa, apakah, mau kampung adat, rantau, Batang, Desa, Mekarsari, atau, kampung adat, Mekarsari, yang kemarin, di provinsi, apa, di undangan, kampung adat, Mekarsari, kalau gak salah, kampung adat, Mekarsari, di dalamnya, ada, kampung Dukuh, situs, rantau, Batang, situs, Siliwangi, dan lain sebagainya, termasuk, pasir yang, satu, hektare itu, yang bisa nanti, dipakai, pasirnya, diambil, untuk, pembangunan, dicoba, pembangunan jalan, dan, terpiasa, Pak, yang RAB, di Damalkentina, pasir, ada pasir, di RAB-nya pasir, cor, tapi kalau di RAB-nya, pakai cor itu, kenapa tidak, ini pembangfaatannya, nantinya, oleh, UMDES, sebentar, saya sebelum, melanjutkan, biasa, saya cek, Pak, 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 Sakit, Sakit, Purna Jaya, Purna Jaya, Ayah, Citalu, Tanto Patang, Sakit, Sakit, Teras mana di, 53, Purwosari, ada, Purwosari, jadi, Sukasari, Ayah, satu, dua yang, satu mengantar yang sakit, satu sakit, Pak Ketua BPD ada, Pak Ketua MUI, Ketua LPM, ada, dipayun, Ketua LPM, yang di penggarnya, Ketua Karta, ada, hadir ya, Ketua Karta LPM, Karta, TPPKK hadir, BUMDES, Direktur, hadir, Ternuhun, Ayireg, Pak Kapose, Pak Pu, semuanya hadir, Muslimat, ada, gak usah, Muslimat, ada, Pak Tayan, ada, Ansor, Ansor, mana itu Ansor, Desa, Ternuhun, yang tadi, di awal ya, di pembukaan, nah ini, kompak semua, Pak Ketua, titik, pertahankan ini, tadi Pak Ketua, disambutan, Insya Allah, Mekarsari, kondusif, antara, Kades, Sekdes, seperti jalan kareta, Uruksak, Ijige, jadi kita, perangkat, jeng masyarakat, bisa lewat, ya, berikan aklus ya, kenapa saya sampaikan ini, Pak Ketua BPD-nya ada, seirama lagi, di desa lain, di Kabupaten Cilancat, di Jawa Tengah, itu ada yang berbeda, Pak Kepala desanya ke kiri, Pak Sekdesnya, bawa ke kanan, itu real dua, ditambah, di supirnya, Pak BPD, buka ke mana, entus, Pak Balit, ya, mudah-mudahan di Mekarsari, tidak, karena, kenapa saya, biasanya saya di awal, di cek, nah, regrut, abing ingin regrut, reus, Pak Ketua MUI-nya hadir, dan lain sebagainya, hadir, tokoh masyarakat, tokoh muda, ini, pertahankan Mekarsari, kembali lagi ya, kembali lagi, silahkan kami tidak akan intervensi, untuk nama ini, abing ingin mengupload, desa, kampung adat, atau nanti kampung duku, karena, ini, di dalamnya banyak, untuk menjadi wisata, nah, ini pengalian potensi ini, sepakatan dulu oleh, pembes, dan masyarakat di, desa Mekarsari, elemen semuanya, badena, walaupun dijual, ikona, desa wisata Mekarsari, atau, kampung adat, Mekarsari, mangga, yang di dalamnya, ada wisata, religi, situs, rantau batang, kampung duku, dan lain sebagainya, nanti itu, bisa di penayangan ini, ada ini situs, ini kampung duku, videonya, seperti tadi, waktu survei, ada yang jatuh, saya lihat, Pak Tata ya, Pak Tata, acu pernah dibuka, sukan mau gabis, di sorena, itu, jikana menunjukkan apa, ini, seperti itu, Pak Kulu, satu aja dulu, namanya mau apa, mau dijualnya, disatukan, nanti menjualnya, untuk Pak Belit, si A, gak jual, si Waru, si Manggu, si, siap ya, nah ini dulu, disatukan, nah apa, nanti kita, seperti Sinang Sari, saya contohkan, yang tetangga kita, dia gak punya wisata, tapi itu bisa menjadi, wisata agrowisata, walaupun, pemiliknya bukan, orang Sinang Sari, atau bukan, di tanah, khas desa, 5 hektar, kalau saya pakai, 4 hektar, itu, itu durian, sama, alpukat, 500 pohon, sama 400, pohon, disatukan, tapi, melakna, kawas, kalapa inti, gak jajar, ya, daurah, mah, cicina, di, pajajaran, ya, Pak BPD, sok ditata, ke Narinontos jadi, mau ulang kalah di tebangan, yang belum diberesan, ya, penataan kawasan ini dulu, nah, nanti, dibuat, happen-happen, satu Muharam, di bulan Suro, ya, waksudnya Pak Farsito, ya, makanya seperti ini, gak apa-apa, ini bagus, ya, gak apa-apa, apa, eh, festival, dukuh, lah mengera, pasti orang, pasti datang, ya, festival dukuh, nah, undai Pak Tanya, situs, religi, mana Pak Ketua MUI, dikemas, tapi jangan salah nanti, ya, saya percaya Pak Ketua MUI nanti, ini ditata dulu, kawasan ini, setelah ditata, dan namanya apa, silahkan bikin pelang di depan, arek terangku maha, abdi Pak, rujunongkrong, sisi jalan, di Pak Reseran, Pak, abdi, badeka gua, di Ci Gugur, abdi gak ulang, datang terang, kayak, ayat, dimana, Ci Gugur Pak, memang ayat, abdi dia terang, nah, pas abdi nyepedakan itu, abdi terang, oh, gua lalai, ayat, akses jalan, provinsi, kita ini, paling, 2 km, atau 3 km, sampai lokasi ini nanti informasinya disana mau apa kampung adat Mekarsari dengan foto-fotonya orang yang mau datang ke Pangandaran nanti di upload ini keuntungannya dekat dengan sungai cipendara berapa meter dari sini 200 sisi duku ini bagus orang lain gak punya tapi titik kalau hujan di gunung diantisipasi karena ini sungai besar tinggal penataan tinggal penataan dan namanya apa yang mau dijual dan ulaya dua tilunami satu aja kampung adat Mekarsari itu satu aja atau desa wisata Mekarsari mangga bisa ramai itu desa wisata ah orang mah kampung adat Mekarsari mangga kami tidak akan dari kejamatan tidak akan membuat harus ini harus ini silahkan ini kesepakatan dituangkan nanti hasil di Musawarah dengan namanya jadi Pak Warsito Pak Ketua PPK jadi tidak akan ada itu semua nanti perwakilan sepakat itu ya jadi gambarannya itu dan potensi di Mekarsari ini tidak ada lain ini wisata wisata agrowisata yang kembung duku religi dan sungai Pak Kuhnya hobinya adventur kenapa tidak bawa temannya kesini nanti acara ya pok darwisnya sudah ada kan bagus sudah ada pok darwis ketuanya ada pengurusnya ada tinggal pengelolaan ini ini kalau di kita naik sepeda tapi mending memilihkan dia daripada terasering suka apa suka mulia ribu Pak Hikmat kuat kan itu balik lagi ribu di guru nanya tapi kan di seret bisa sepeda karena tanyakannya turun manjak bulannya turun manjak di daerah Pak Hikmat jadi mulia terasering suka mulia kalau ini enggak datar ande orang nanti sepeda bisa ke sini Pak Hikmat ini untuk event adventure sepeda jalannya sudah banyak yang tenis ini bisa karena enggak usah hadiahnya besar-besar yang sepeda itu dengan pendabaran dia datang dengan komunitas-komunitas sepeda bisa di event-event seperti kemarin Batu Malang tadi itu udah bagus ada adventure motor dan adventure sepeda di hari jadi Karang Taruna Pak Ketua Karang Taruna ini mohon digagas seperti itu jadi gambarannya karena waktu tadi Pak Kaposek melihat mendekati Duhur nanti dilanjut Pak Hikmat di diskusi aja dari masing-masing dusun perwakilan dari lembaga dan lain sebagainya apa yang mau disampaikan terima kasih Wassalamualaikum setelah beberapa hari kebelakang ada survei dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kita mengajukan infrastruktur yang kebetulan infrastruktur jalan kata Dinas itu mah harus ke PU kita sudah bikin surat permohonan sudah bikin proposal dan sudah masuk di PU kemudian bikin juga untuk penataan di Kebuduku di area makam itu juga sudah kita ajukan malah untuk infrastruktur jalan kalau gak salah di Musrembang Kecamatan itu Rekin 2 kalau gak salah cuman untuk realisasi nah itulah kita berdoa aja untuk realisasi mudah-mudahan Desa Mekarsari mendapat realisasi di tahun 2023 2023 sebetulnya kalau misalkan kita berbicara tentang potensi potensi Mekarsari saya pikir banyak Mekarsari punya sungai sementara orang lain punya laut Mekarsari punya sungai sungai perbatasan dengan Kabupaten Kasih Malaya justru kadang saya berpikir sungai yang indah sungai yang besar masa iya cuman dipakai musuh bunggol gitu jadi aku berpikir ketika ayin ayah wisata religi di dusun Rantau Batang itu akan kita jadikan potensi prioritas yang sangat penting jangka pendeknya yang itu yang yang di Rantau Batang kemudian untuk jangka panjang sebetulnya ini masih angan-angan karena melihat potensi sungai yang begitu bagus besar indah saya pikir mengandung nilai nilai jual itu bisa dijadikan wisata rapting malah kalau gak salah kebeneran kubunat tukang ulin gitu dan potensi noaya seperti di desa Mekarsari aku berpikir kenapa tidak di Mekarsari ada wisata adventur karena kubunat bugel jip tukang ulin sekulin keluar daerah di Batung justru jalan goreng teh bisa mengandung nilai jual harus dipikir kenapa tidak di kita banyak jalan yang jolek bisa dijadikan nilai jual maka kita mempunyai angan-angan sebetulnya baru angan-angan kepala desa kita mencoba mengeluarkan itu untuk ke depan kubunat Mekarsari ngayakin wisata adventur sehingga dipromo yang akan berwisata itu naik jip melalui jalan menubecek sedikit becek kotor-kotoran pada intinya kotor-kotoran nah seperti itu nanti bisa tujuannya ke Cimedang wisata air kita punya konsep pertama wisata adventur wisata air dan camping ground itu disatukan dikolaborasikan meskipun itu tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat karena memerlukan biaya dan persiapan yang cukup rumit itu target ke depan kita punya target seperti itu tentang konsep pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa Mekarsari terus juga mengenai potensi-potensi tersebut kebanyakan kita mayoritas penyadap kenapa tidak kita sedikit-sedikit beralih ke gula gula yang konsumsi yang layak konsumsi wisata-wisata tersebut kan bisa bisa naik jeep sambil lihat-lihat orang nyadap lihat-lihat yang bikin gula seperti apa sih kumaha prosesnya gula itu ke depan kita punya konsep malah saya pernah show-an ke binas pariwisata Pak ketemu Pak Kadis Pak Tonton kita berkomunikasi tentang hal tersebut Alhamdulillah mendapat respon yang baik katanya bosan di Pangandaran wisata Pak Kadis sangat antusias hanya untuk penganggaran mungkin dinas belum punya anggaran untuk wisata retisan katanya silahkan aja buka dulu nanti kita masalah informasi siap ikut menginformasikan dapat support baik dapat dukungan baik selaras dengan tujuan ke Bupaten Pangandaran tentang kepariwisataan mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan atau mohon terkait potensi Pak Alhamdulillah Pak Desan Konektar dukungan perang-rejohan pemerintah desa oke mungkin kamu ingatkan di Dusun Pernajaya memang posisi memperkenakan aset desa Alhamdulillah ini aset desa kita bisa nami lebih utami ke kalapah mungkin Pak kirang langkung 200 pohon itu untuk nanggung ke depan oke di tanaman di tanaman itu Albu Alhamdulillah Alhamdulillah kita lagi nanggung di tanaman insyaallah pak oke kage kage potensi kage di di Bukun ya Alhamdulillah sesuai rencana awal alhamdulillah mulai dikenyakin pak rencana padeng adama balong balong pirang langsung panik kira rati kebataan pengembangan 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 sapalina aset desa dipergunakan sebagian pengusaha mungkin bisa mengatakan pengembangan adapun pembangunan anu nujudil laksanakini dosun kunajaya alhamdulillah pak alat beratus pros lima dinten damal awal lapang alhamdulillah lapang atas beres nasional pak ukuran alhamdulillah ukuran unggul fasilitas macan jis hari iya dinten iya mungkin pak badai kak situ tadi mohon insya lo dinten mulai kak situ kagikan itu pak cara anggaran antara pidana alhamdulillah pak tipe pengusaha alhamdulillah tantangan permintaan anukah meningkatkan keagamaan hidup buang utama kedua tentang ahlas cuntutan obrat oke kan saya kan bukan kepanjitasnya tapi oke lah saya mencoba mungkin mungkin teman itu sampai sana pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nami masyarakat oke otomatis nami 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 makudin makudin jabatan BPD makyum BPD oke otomatis anu badai di curajian ayona kina mengenai cocok tanam nanti penerbangan pertanian di antawisna ayah gertes hati murah di masyarakat paling bawah oke masyarakat sosok tanam kina mengenai buku di antawisna memang desa Mekarsari buku yang jatuh mayoritas di desa mayoritas di dusun ranto batang di antawisna atas nami penghasilan dari pohon buku itu memang tos gaduh nami di antawisna tos gaduh nami oke kualitas kualitas produksina memang sangat bagus bagus di antawisna menurut informasi di di luar oke ayah kohoyong di antawisna di masyarakat paling bawah di antawisna memang nyajanten panen naetabukuh teh di antawisna anu tos dirasaken ku masyarakat janten opa tahun kalimana anu disebatkan panen raya di antawisna di antawisna kange masyarakat asa janten kirang kirang berproduksi anu secara maksimal di antawisna tolong ke pemerintah lewat BPP OGE lewat PPL di antawisna kumar di tanaman dukuh masyarakat ada cuman ukur ceblur nyajanten hoyong ayah istilahnya sangkan berproduksi biasa setiap setahun sekali berproduksi nyajanten tolong ke pemerintah nyajanten hoyong ayah penyuluhan secara teknik jalan sariat tekengin terpakukan hakikat dan biasanya memang nge-aryan nge-buahkan mapangenten hakikat nyajanten jalan sariat nah memang pasti ayah di antawisna tolong hoyong ayah secara penyuluhan-penyuluhan di bidang pertanian dukuh di antawisna sangkan hasilna sakumaha anu tos berproduksi terkengin istilahna opat tahun Kalimana di antawisna nyajanten hoyong tiasa setiap tahun istilahna berproduksi anu istilahna maksimal di antawisna janten tolong memang gaduh sigaduh tapi secara kirang kirang teknik kirang memahami masyarakat secara pemeliharaan pemukukan anak janten hoyong ayah istilahna penyuluhan-penyuluhan anu fokus khusus karena pertanian dukuh pengintensi priwados atas nabi BPPD lewat ajuan masyarakat dan masyarakat dan itu apa rehat dulu semayang dulu atau mau langsung baiknya rehat dulu ya nanti disambung aku ayak ini season 2 nanti iya pada diwal istirahat dulu nanti ya oke nah ini dari Pak Kades ya ini ada infrastruktur jalan ke betul Pak Kades ke PUPR ya silahkan diusulkan ke PUPR di Musrembang sekolaboritasnya nomor 2 untuk desa Mekarsari tinggal pengawalannya ke Pemda ke Bupaten Pangandaran kita sama-sama untuk pengawalannya Pak Kuhu Pak Ngeten ya disini ada body rapting nah ini dibukung ya Pak Kuto BPD adventure mobil plus motor ini bisa berkembang disini ya dan ada wisata wisatanya yaitu untuk air ini masih diwisata tadi body rapting adventure mobil plus motor ada wisata air ada camping ground dan mula konsumsi itu di masih di kawasan wisata disana bisa ya jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kuhu ini sudah pas untuk penempatan-penempatan di desa wisata Mekarsari ini yang selanjutnya dari Pak Tadus Purna Jaya tanah khas desa ditanami kelapa yang baik disini komoditas utamanya pohon kelapa yaitu bisa untuk gula dan kelapanya diambilnya tinggal nanti kita pemangkatannya dengan baik-baik ulah tangga kelapa 1 hektar jadi 2 hektar ku albiso 1 hektar dari ku tanaman cahe atau yang lainnya itu dari Pak Tadus Purna Jaya terus ada kolam atau danau atau situ ini silahkan 300 batai ini besar ini bisa nanti kawasan wisata juga yang tadi dari sini start dari sini bisa ke Purna Jaya untuk melihat titik disana ada titik berhentinya yaitu bisa untuk melihat situs atau danau apa yang mau dikembangkannya yaitu kita pakai mobil mobil canaya mobil kan rekan-rekan Paku bisa datang ke sini satu minggu nah berapa paketnya paket trek pendek trek panjang dan trek jauh seperti di wisata Bromo atau wisata Merapi seperti itu ya terus ada lapangan bola lapangan bola ini ulat tanggung-tanggung ada pengusaha yang mau bantu kenapa tidak di desa Makarsari di dusun Purna Jaya ukurannya nasional internasional rumput nage kurna nasional atau internasional kenapa tidak nanti orang orang takal main kesini terus mainnya di Purna Jaya di Makarsari jauh-jauh kan pasti di di Jukcu Pangandaran belum punya memiliki lapangan sepak bola yang standar satulah ada tapi belum sempurna desa Cijulan yang di Nusawiru itu sudah dibenteng kalau disini seperti yang desa di Tasik apa saya lupa lagi desanya Cisayong kenapa tidak rumputnya bagus kan lain main lain orang Cisayong dari luar kesana sewa lapangan ada PADS buat desa dan dusun nantinya seperti itu nanti pengelolaannya ulat tanggung-tanggung boleh ngebangun mah ya seperti itu terus yang sudah dijawab ini untuk terkait pelaporan yang ketiga ini dari Pak BPD Pak Mahlepudin pertanian untuk duku dinas terkait selalu kita bersurat ke dinas pertanian dari desa untuk penyuluhan tentang pertanian nanti penyuluh pertanian kabupaten BPP bisa turun ke sini dan dari kehutanan Pak Hendrik itu kehutanan provinsi kenapa tidak dia mempaatkan ke sini seperti itu dan di sini kendalanya 4 tahun 5 tahun sekali panen raya duku tapi hoyong 1 tahun sekali atau buahan anak nah tadi Pak di kita ini lahan 5 hektar jadi 20 hektar kalau orang lain saya lihat di Jawa atau di mana itu kalau duku-duku durian-durian durian bisa ditanami sama apa albukat diselang-selang jajar durian nah itu nah penataannya yang tadi kami sampaikan perencanaan jadi nanti nah ini disini ayah albiso ayah kalapa ayah kapol badekumaya tanah berat dan anak dari 1 hektar atau 500 batah jadi kali 3 udah 1,5 kalapana mau albubuah dakwa albiso itu itu mah sudah bukti saya juga pernah kalapak kelebet pak MOI pelakan albiso kaluhuran insyaallah kalapan kelebet dia 5 tangkal lengit gaya penghasilanan ayah tapi sedikit nah tinggal penataan itu pemahaman kepada masyarakat pemilik lahan yang di 12 hektar ini bisa gak kawasan ayena memang teacan karalos hasilnya udah 4 tahun 5 tahun panen rayanya kalau nanti bisa 1 bulan setahun sekali itu bisa bisa bermanfaat kami dari kecamatan insyaallah memfasilitasi Pak Kades nanti di rapat rakon disampaikan aja karena ada BPP biasanya itu harus bersurat bikin kadual disini cara pemeliharaan ya ulah pelakun tingalkun oke sabarat bulan kemudian sabarat tahun dilongok kita belajar gak usah jauh-jauh untuk penanaman tetangga kita itu punya Pak Haji Nardi pohon durian sama Alpukat kadinya nonton nonton itu kemarin waktu Saba Desa di Desa Sinengsari itu bagus kita ambil ilmu pengelolaan penanamannya itu bagus nah tidak ada tanaman lain kecuali rumput rumputnya jang naon jang domba jang sapi rugi itu itu rugi masyarakat karena memiliki domba opat hektar kekasai jenang kamar ke orang Cisodonya untuk makan tenang dan domba dan sapi kenapa disini yang 12 hektar itu fokus di duku durian mangu alpukat bawahnya nanti bisa rumputnya oleh untuk makan ternak itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan kalau kami sampaikan gambarannya seperti itu kita harus fokus kalau mau tanamannya satu atau dua jangan lebih dari dua ya kalau ini lebih dari dua ada pohon kelapa kapol tangkal ngaon dan benar untuk dinas terkait Pak Kades nanti bersurat aja ke dinas pertanian untuk penyuluhan disini dan kami akan sampaikan ke BPP kita penyuluhan disini mau kapan yang pemilik lakan ini jadi nanti pemahaman bagaimana untuk enggak buah satu tahun sekali ulah opat tahun lima tahun karena opat tahun lima tahun itu ini sebagai mudahnya disini sudah dari turun-temurun panen raya tapi untuk panen raya minima setahun ayakannya buahan dengan panen raya nah pasti itu di empat tahun lima tahun karena itu sudah turun-temurun budaya yang tidak akan hilang ya tapi dengan sekarang sistem pertanian yang modern kenapa tidak untuk panen satu tahun satu kali ya itu Bapak Ibu mudah-mudahan kata Pak Kaposi ngepuas koloran Nabi untuk puas ogenan di season 1 dari Pak Kades ini bagus ya Pak Ketua Karangtaruna Pak Ketua MUI tinggal disatukan ya wisata disini ada dua pertanyaan kepada pembicara dari serulok jajamah Kapolri Kapolsek itu kepada Bapak Kapolsek mengenai curanmor Pak Alhamdulillah di desa Mekarasari tadi didubikan ke Bapakku terus ayah pengetahuan wilayah tapi melaporkan melaporkan ke pihak Polsek di samping pengetahuan wilayah usul ke Bapak Kapolsek koyong ayah patroli ngungir di kidul di kidul ke jalur Ciparanti ngungir di jalur utama gitu Bapak itu request usul ke Bapak Kapolsek supaya ayah rasa tadi kan masyarakat terus dituntut swadaya Alhamdulillah di tiap pos kamling di dusun Cipul terus ayah pagar pagar pintu ngangir lampu gitu tapi ayah usul kangir Kapolsek pamitiasa ayah anggota anak meskipun tadi terus ngelungan salapan orang tapi insya Allah insya Allah dengan kegiatan tersebut panggintan agar pihak kepolisian anu kadua panggintan ke Bapak Sekmat mengenai tadi wisata-wisata wisata dan lainnya tapi panggintan kange desa Mekarsari kio ayana ka uninga kusadayana bahwa belum tersentuh dengan sinyal pak semua ayana kan desa digital desa Mekarsari hampir dua dusun tajan kesentuh kusinyal malah desa Mekarsari desa yang terakhir mendapatkan BTS itu baru digital salah satu desa yang baru memiliki tiang tower desa Mekarsari harus diakui desa yang lain sudah mempunyai satu-satu-satu desa Mekarsari tidak menjangkau semua wilayah Mekarsari terakhir 2 dan diperolegian panggintan pami ayah pami ayah peluang panggintan bekerja sama Pemdes kamu ayana panggintan nunggur rame ayah baktikom info bilihnya pak ku bilih, nunggur riwa kan nunggur riwa muren di nunggur riwa ayana te bilih ayah perubahan pak ku mudah-mudahan kamu kerasarikan ya tak gitu nunggur riwa kan ayana target pak jokowi kan mendapatkan sinyal semuanya takut gitu, nah panggintan ayana ayah perubahan sinyal itu mudah-mudahan kamu kerasarikan pak sekmat koyong di wartosan ke pihak pemdes panggintan kesarang pak kapa supaya panggintan tadi tujuan-tujuan wisata tersebut tercape sabab anudina kamera, enuditayankun tadi sadayana te sinyalanya pak punya te sinyalan sadaya sedangkan sinyal menjadi pokok penting sabab ada support-support selfie enak pak, itu update, jadi pami ayana te sinyalan mah berarti dipotoh ngkewina di upload di desa asap percuma kukitona panggintan abi usul etateh salah satu poin penting dina pelaksanaan desa wisata tersebut gitu bapak sekmat pami ayah peluang batur elefkan yang kerasarikan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ke pak Nurman sok bingung lebih segalang batuk lain itu sebenarnya pak terkait dengan patroli sudah kami wacanakan dari dulu saya mencoba komunikasi menyampaikan sama anggota meskipun pak subianto tadi disampaikannya pak subianto sama pak adang tahun depan menghadapi purna ya mudah-mudah mereka sehat dan bisa melaksanakan kegiatan yang patroli terkait dengan patroli memang saya sudah sampaikan juga minimal atau paling tidak jalur protokol contoh dari Cemerak sampai ke Sindang Sari Belok ke arah Kertaharja langsung ke Mekarsari Mekarsari eh ya lewat Mekarsari ke Kertaharja kemudian Kertamuk putar aja jangan hanya tapi termasuk anggota mohon maaf ya kalau saya saya asram saya tiap petik nguriling sebenarnya diuntungkan buat saya makanya terima kasih bapak ya Pak Lubis nanti saya sampaikan kembali kepada anggota karena bukan berarti saya tidak pernah menyampaikan memerintahkan sama anggota bila aku tiap melinggu ke Polsekma tiap malam kan gak mungkin buat apa ada anggota yang pikir insya Allah Pak Lubis ya usulan dari Pak Lubis saran dari Pak Lubis tentunya kita akan perintahkan sama anggota namun demikian kita sepakat sepaham bahwa keaman bukan hanya tugas dari kepolisian atau dari pemberita kita termasuk masyarakat sama-sama untuk melakukan atau menjaga situasi kempimas apalagi menjelang tahun politiknya tidak apa sih sekali lagi insya Allah Pak Lubis terkait dengan usulan patroli ku abdi badai ditindak lanjuti hatun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekapnya teking buas biasa konsultasi dari Pak Kaposek di Antos di Polsek Cimran betul-betul Pak Kaposek ini yang ada tambahannya ini untuk pekerjaan bersama-sama Pak Kades ini untuk memindahkan bantuan sinyal ke Desa Mekarsari Pak MUI penginten Pak MUI di pendidikannya ditekan sistem sekarang sistem digitalisasi hari sinyal HSE ya sakola alat-alatnya tos digital sadaya desa sami tapi sinyal keaya nah contoh Aina di Ranto ada SD sistem ujiannya sekarang tidak pakai tertulis lagi sistem digital tapi pas kendalanya biasanya di di sinyal nah itu jadi kendala mudah-mudahan kita PR bersama-sama Pak kasih pemerintahan bu kasih kita kalau ada usulan geserkan ke Mekarsari kasihnya orang Mekarsari saya mau nanya anggaran tidak bisa digeserkan ya Pak Kades Pak Minton Insya Allah Pak Lubis nah tadi mudah-mudahan dengan wisata ini dibuka bersama-sama dengan tanpa ada anggaran mudah-mudahan sinyal datang kayaknya dia nanti seperti apa kemarin waktu pembukaan perintisan wisata di S-Wisata Selasari tapi pas dantan penilik di Kecamatan Parigi itu taya sinyal disantilah sesah sumpinglah menteri ku menteri ma langsung kudu ayah sinyal saya kasih waktu satu minggu sumping sinyal ku menteri ini buka dulu nanti sinyalnya insya Allah kalau sudah ramai pasti datang kalau menteri sumping bupati sumping atau gubernur sumping sinyalnya didorong kudu gitumlah langsung minggu waktu santirah Pak Sandiaga Uno sumping santirah santirah dapat desa wisata nominasi nasional Pak menteri memberikan penghargaan datang ke sini jadi ini PR semua walaupun koyong jantan desa wisata memerlukan anggaran yang besar tapi kalau bersama-sama anggaran tidak ada kalau mau bersama-sama membuka dulu insya Allah kita akan berhasil mudah-mudahan wisata ini nanti namanya apa desa wisata Mekarsari kampung adat Mekarsari bisa segera apa diluncurkan namanya Pak Kades jadi intinya Mekarsari ini tidak bisa keluar dari ada empat potensi di desa Mekarsari wisata wisatanya agrowisata religi ini tidak akan jauh dari sini agrowisata terus ada adventur yang kedua pertanian karena pertanian di sini sudah pokok yaitu pohon kelapa nah ini orang lain tidak punya nah ini mohon dipertahankan yang kedua peternakan peternakan ini menjadi faktor yang ketiga ya yang keempat kehutanan perkebunan di sini kehutanan perkebunan duku mangga dan lain sebagainya silahkan dikembangkan jadi nanti di RPJMS di perencanaan Mekarsari jangan keluar dari itu kenapa fokus di empat faktor tersebut membangunnya ya kalau infrastruktur itu sudah sudah enggak usah dibahas ya pasti nempel jalan butut ke wisata ke pertanian akses jalan butut sesah Pak Warsito ya itu ya jadi empat faktor ini yang pertama pertanian yang kedua wisata yang ketiga peternakan kehutanan dan perkebunan ya ini dari empat faktor ini ya ini mohon Bapak Ibu kedepannya empat faktor ini Pak Kades Pak Sekdes menjadi skala prioritas di desa Mekarsari karena kalau dilihat potensinya tidak akan keluar dari sana hasil dari kita mementahan di hari ini mudah-mudahan kedepan sinyal seluruh desa Mekarsari sampai ke pelosok sinyalnya full ya pengaluian tina hapena gitu seperti Pak Kaposek tadi Lirene Pak Kaposek sinyal ayah kelebet keluar jadi JPSG lengit gitu seperti itu ya yang terakhir dari saya sekali lagi terima kasih Pak Warsito atas apa tadi wangsitnya jadi selalu pakai yang sesepanan karena sekarang tahun atau bulan suruh satu muharam dan sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru Islam satu muharam 1445 hijriah mudah-mudahan diawali di bulan di tahun Islam ini di bulan muharam ini tanggal 2 ya kita sahabat desa ini mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dicita-citakan oleh warga desa Mekarsari ini bisa secepatnya terrealisasi Amin Amin Sallallahu Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton